Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-lembaga Tinggi Negara hadir bersama kita, Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Bapak Ketua KAYI, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta Panglima TNI dan Kapolri yang juga hadir, Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan Pimpinan Lembaga Multilateral, Yang saya hormati Gubernur DKI beserta para Gubernur Bupati dan Wali Kota yang hadir, para Rektor dan Akademisi, para Pimpinan Dunia Usaha dan Asosiasi, Yang saya hormati Ketua Adat, Ketua Kelompok Perhutanan Sosial, Aktivis Pendamping, Penyuluh, Yang saya hormati Kelompok Pemulung, Bank Sampah, dan para Pendamping, Yang saya hormati Masyarakat Energi Terbarukan Komunitas Sepeda Back to Work, Anak-anak muda Indonesia, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Hati-hati, hati-hati, ancaman perubahan iklim sudah nyata dan sudah kita rasakan dan dirasakan semua negara di dunia. Suhu bumi yang semakin panas, cuaca juga semakin panas, kekeringan ada di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja. Akhirnya apa? Ada krisis pangan. Beberapa negara kekurangan pangan, baik itu gandum, baik itu beras. Yang biasanya negara-negara itu mengeksport berasnya, 19 negara sekarang sudah stop ngerim eksportnya, tidak dieksport lagi. Sehingga banyak negara yang harga berasnya naik, termasuk di Indonesia sedikit naik. Hati-hati mengenai hal ini. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Hati-hati, kerusakan lingkungan. Baik itu di sekitar kita, baik itu lahan hutan, tropical rainforest kita, baik itu hutan mangrove kita. Hati-hati, saya titip kepada para pegiat lingkungan, kepada ketua adat, kepada kelompok perhutanan sosial, para penyuluh, agar kita giatkan kembali rehabilitasi hutan, perbaikan hutan. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, para pegiat lingkungan mulai. Nanti kalau musim hujan datang, semua nanem pohon, semua nanem pohon, semua nanem pohon. Setuju? Hati-hati juga, karena panas, es dikutub, mencair, dan air permukaan laut naik. Pulau-pulau kecil kita sudah terdampak. Pulau-pulau kecil di Kepulauan Pasifik sudah banyak yang hilang. Hati-hati. Oleh sebab itu, yang di pesisir, saya ajak para nelayan pegiat lingkungan untuk nanem mangrove lagi di pesisir-pesisir kita. Setuju? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.